Sampai jumpa di video selanjutnya Yang kita contohkan dan kita peringatkan Kewajiban kita adalah Mengingatkan dan mencontohkan dan membimbing Bukan kewajiban kita sampai kepada dia ikut Yang Allah wajibkan kepada suami adalah Membimbing anak dan istrinya Menasihati anak dan istrinya kalau mereka salah Menegur kalau mereka keliru Bukan sampai kepada anak istri harus ikut Maka kalau seorang suami sudah menegur Seorang suami sudah membimbing Seorang suami sudah mengingatkan Seorang ayah telah melakukan itu juga kepada anaknya Namun si istri atau si anak tetap masih melakukan yang salah Itu dosa mereka Dan si ayah si suami tidak boleh berhenti menasihati Kalau dia berhenti menasihati Dia berhenti melakukan kewajibannya Nasihati terus Nabi Nuh mencontohkan itu Sampai detik terakhir usia dan pertemuannya dengan ayah Dengan anaknya tetap menasihati Sampai anaknya sudah tenggelam Tetap dia sebagai seorang ayah Mendoakan untuk anaknya kebaikan Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Nuh Yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran Pertemuan terakhir Nabi Nuh dengan Dengan anaknya Mari kesayini bersama ayah Naik ke perahu ini Ke bahtera ini bersama ayah Jangan engkau bersama orang-orang kafir itu Ayah sudah ingatkan Mereka orang kafir yang akan dihancurkan oleh Allah s.w.t Tapi anaknya tetap tidak mau Dan Nabi Nuh tidak salah Namun Nabi Nuh tidak pernah berhenti menasihati anaknya Sampai detik-detik terakhir pertemuannya dengan anaknya Bahkan ketika anak itu sudah Tenggelam Dihanyutkan oleh ombak Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Tentang anaknya Jadi Itu yang harus diingat Soal orang itu ikut atau tidak ikut Urusan dia dengan robnya Tabaraka wa ta'ala